Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game pksd Oke temen di video kali ini aku pengen bahas lebih detail lagi ya tentang baju gratis yang akan dikasih ya di update pasca yang kedua tapi di event ini ya apa namanya tampilan dari ulang tahun Hello Kitty yang ke-50 ya temennya nah jadi disini ya berdasarkan tulisan yang sudah kita baca ya yang sudah kita jelaskan yang sudah aku jabarkan di spoiler yang aku baru-barusan update hari ini ya nanti kan aku kasih linknya nah disitu ada di bagian paling bawah adalah semua orang dapat menikmati pestanya selama ulang tahun Hello Kitty lagi semua orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kaos merias mereka secara gratis tidak ada yang akan ditinggalkan di pesta ini nah disini biar enggak salah paham temennya jadi kostumnya itu seperti ini ya sesuai nanti aku tampilin di gambar ya Nah ini kostum nanti gratisannya ya temennya bukan kostum yang bajunya yang baju yang ke-50 bukan ya beda-beda bukan yang ini bukan-bukan nah tapi kostum yang akan dikasih secara free dan secara gratis itu adalah yang ini ya yang dimana itu adalah kaos putih dengan lengan warna merah ya Nah nanti ada lagi nih pertanyaan nih Bang cuman dapat kaos aja kabang nggak dapet tas nggak dapet celana nggak dapet sepatu nggak dapet sarung tangan nggak dapet topi ya nggak dapet Nah jadi dari tulisannya yang sudah kita baca tadi itu kita hanya mendapatkan kaos gratis ya kaos ya inget ya kaos ya kaos atau baju lah ya baju yellow kitty ya ini beda dengan kostum yellow kitty itu ya bukan ini adalah kaos free ya nanti ini adalah kaos yang dikasih secara free cuma-cuma jadi kayaknya nanti akan muncul di toko seperti ini nanti kita tinggal klaim udah kayak gitu kayaknya ya temennya nah terus nanti aku juga ini ya eh memprediksi ya temennya memprediksi untuk harga rumah pabrik coklat Hello Kitty ya Nah untuk harga rumah pabrik coklat Hello Kitty itu harganya ya temennya itu harganya itu nanti nggak jauh-jauh dari ini ya seperti aku bilang itu nggak jauh-jauh itu kayak paket super kuromi nah paket super kuromi ini kan sendiri juga nih Nah jadi sekisaran harga rumahnya to ya rumahnya to atau mungkin nanti plus dekorasi lah ya rumahnya plus dekorasi itu kemungkinan nanti harganya itu kurang lebih kayak ini ya nih rumah paket kuromi jadi nanti misalnya kalau rumah plus dekorasi ya mungkin harganya sekitar 142 ribuan ya atau mungkin 100 ribu ke atas ya atau nanti mungkin dipisah ya mungkin dipisah rumah saja dan dekorasi saja nah nanti kemudian rumahnya itu harganya bisa 114 ribuan terus kalau untuk rumah eh untuk dekorasi mungkin sekitar 50 ribuan atau 57 ribu ya kayak gitu lah ya namanya nah ini nggak jauh berbeda juga dengan yang di bagian paket penawaran yang di sini nah kayak gitu ya jadi nanti mungkin rumahnya aja sekitar 142 ribu atau mungkin dekorasinya aja 57 ribu ya kan nah pokoknya sekitaran inilah nanti rumah pabrik coklatnya itu ya temennya pokoknya sekitaran segini harganya jadi buat temen-temen yang mau beli ya paling enggak punya gambaran tapi ini menurut prediksi ku ya temennya menurut prediksi ku tapi aku berprediksi ini bukan tanpa alasan ya karena ini paket yang ada sekarang yang aku bilang ini perbandingannya ini adalah paket sama yaitu sanrio yang berkaitan dengan Hello Kitty ya jadi selama event sanrio collab dengan pksd ya itu perasaanku semua rumah atau kostum itu berkaitan dengan uang asli ya itu sejauh ini makanya aku berani bilang aku berani berpendapat nanti itu dijual pabrik rumah coklatnya dijual menggunakan uang asli nah harganya berapa ya sekitaran 100 ribuan ya bisa 142 ribu kayak gini atau mungkin harganya sekitar kuromi kayak gini ya 142 ribuan pokoknya kayak gitulah ya jadi kalau temen-temen ngefans sama Hello Kitty ya 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 gimana ya ya enggak apa-apa sih sebenarnya kalau kalian mau beli silahkan asal ada uangnya dan juga jangan memaksa ya kalau memang enggak ada ya sudah nanti mungkin kita bisa nyoba aja mungkin nanti kita bisa nyoba di bagian plaza ya di bagian di sini mana nih plaza nah disini ya nah kemungkinan nanti di update kedua pasca ini mungkin rumah ini akan dihilangkan ya bukan dihilangkan sih akan diganti lebih tepatnya akan diganti menjadi pabrik coklat Hello Kitty ya dalam rangka hari ulang tahun ke 50 ya temennya aniversarinya ya Nah nanti disitu kita bisa bikin coklat-coklatan ya kita bisa bikin coklat dan kita bisa bikin resep-resep coklat yang tentunya mungkin lebih menariknya namanya eh nah tapi tetap ya tetap temen-temen di sini kalau misalnya ada keajaiban ya misal-misal ya misal tapi kayaknya keajaibannya kecil banget kalaupun nanti misalnya rumahnya dijual pakai games yaitu ah ya lo ya bagus ya tapi kayaknya enggak mungkin ya tapi tetap ya teman-teman jangan lupa kerjakan misi pekanan yang ada di sini ya tetap teman-teman harus kumpulkan koin dan games ya karena di sini juga ada misi pasca ya misi pasca yang terbaru jadi kalian bisa kerjain ya di sini ada main balapan XD race lima kali ya kan terus juga bisa kunjungi rumah dari pemain berbeda sama juga bisa ngumpulin koin tanpa nonton iklannya di sini aku akan kumpul-kumpulin aja dulu di sini ya meskipun nanti rumahnya pakai uang asli dan kita dapat baju kaos gratis yang enggak apa-apa lah ya karena dikasih gratis aja udah lumayan loh karena kolaborasi itu enggak sedikit ya uang yang harus dikeluarkan jadi masih bersyukur kita bisa dikasih kaos gratisannya Oke tadi aku mau aku mau nyelesaikan misi ini ya kunjungi lima rumah berbeda ya jadi aku akan coba kunjungin ke rumahnya siapa nih Shannum ya kita masuk rumah Shannum nanti kita langsung keluar lagi ya terima kasih Shannum ya rumahnya di sini aku langsung like dulu ya tak kasih like buat rumah rumah Shannum terus selanjutnya rumah listi 31 ya kita kasih like juga terus kita langsung masuk dan kita langsung keluar lagi ya nanti kita keluar lagi biar dihitung tuh yang quest tadi ya lumayan tuh dapet dua games ya terus ada rumah kata kita kasih like juga kita masuk ya n kita keluar Oke ini dapet apa aku nih Nah sudah ya Wow ini yang di misi pekanan lumayan ya misi pekanan dapat dua games nah yang pasca sisa dua rumah lagi ya di sini ya let's go kita selesai kan ini ada rumah super alligator nah nih kita like terus kita masuk rumahnya terus kita keluar lagi ya Oke selesai next lagi rumah yang terakhir ya ini ada orang baru waduh namanya orang baru ya kita kasih like dan langsung masuk ke rumahnya ya dan kita langsung keluar dan kita sudah dapet misi pekanannya lumayan 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 dapet dua games ya jadi jangan lupa ya temen-temen ya selesaikan misi pekanan dan juga misi pasca atau misi harian temen-temen semua ya jangan sampai kelewatan ya kumpulin koin kumpulin games ya itu sebagai tabungan buat temen-temen nanti untuk di next update berikutnya atau di next event berikutnya ya Oke jadi ini seperti itu ya temen-temennya pembahasan di video kali ini tentang baju gratisan atau baju kaos gratis Hello Kitty dan juga aku membahas sedikit tentang rumah Hello Kitty ya rumah Hello Kitty yang dalam rangka hari ulang tahun ke-50 dan dimana rumahnya nanti akan muncul itu adalah pabrik coklat ya dan itu kalau kalian tanya Bang worth it enggak Bang ya ya aku bisa bilang worth it ya bagi teman-teman yang mungkin ngefans sama Hello Kitty ya tapi kalau nggak suka sama Hello Kitty ya nanti kita bisa coba aja di rumah rumah di sini ya rumah contohnya di sini semoga aja ada nanti ya semoga aja ada biar kita bisa bikin ramuan-ramuan atau resep-resep coklatnya ya Oke teman-teman mungkin sampai disini aja videonya kalau ada teman-teman komentar silahkan komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih